Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menunjukkan pada teman-teman semuanya khususnya para penghobi drone, para pecinta drone tentang bagaimana cara kita melakukan bongkaran kita akan bongkar semua komponen-komponen atau casing yang ada pada drone ini jadi perlu diketahui disini teman-teman bahwa ini adalah drone dengan merek SJRC tipe F5S Pro Plus kenapa kita melakukan pembongkaran karena mungkin ada beberapa part atau spare part yang ingin kita ganti karena rusak atau karena lain sebagainya atau mungkin hanya sekadar ingin melakukan pembersihan pada bagian-bagian tertentu di dalam komponen drone ini yang terutama sekali pada motornya yang rawan terkena atau masuk debu ya teman-teman jadi video ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin mengganti bagian mana yang rusak atau cuman mungkin hanya sekadar ingin melakukan pembersihan pada bagian-bagian tertentu nah pada kasus ini saya akan melakukan penggantian pada pada lengan kanan ini ya teman-teman lengan nya ini sebenarnya ini masih bagus cuman dan disini bautnya dong tidak bisa kenceng karena sudah terjadi crash ini sampai terpental yang satu ini dan saya coba untuk pasang bautnya tidak bisa kenceng karena mungkin akibat terjatuh itu ini tertarik dan dia copot langsung dari sini akhirnya merusak mur yang ada di bagian tempat masuk bautnya ini jadi sebenarnya ini masih bagus cuman yang rusak ininya saja tidak tahu kenapa dia bisa terbangnya itu kayak ngegas ngegas gitu ya teman-teman jadi menyebabkan dia crash dia jatuh dan ini pun terpental menyebabkan ini jadi rusak saya sudah cari ini hanya untuk mengganti ininya saja namun tidak ada yang jual yang jual yang jual hanya adanya yang sepaket dengan lengan nya jadi ini saya sudah pesankan di konsol sepaket dengan lengan nya oke langsung saja kita bongkar drone ini sekaligus kita akan melakukan pengecikan apa saja yang ada di dalamnya dan kita lakukan pembersihan oke teman-teman semuanya yang pertama kita akan buka dulu untuk baring-baringnya dulu jadi posisi baring-baringnya ini teman-teman di perlu diingat ya pada lengan kanan baring-baringnya ada tulisan seperti ini ada A1 A2 ada B2 ada A1 ada B2 jadi perlu diingat posisi-posisinya nanti kalau pemasangan nya terbalik atau tertukar nanti bisa menyebabkan terbangnya jadi berantakan atau error ya teman-teman ini dia ada tempat-tempatnya masing-masing jadi dia arah putaran nya ini tidak sama atau posisi lakukan baling-baling ini tidak sama dengan yang disini maupun dengan yang disini namun biasanya yang disini searah dengan yang sebelah sini kemudian yang sini searah dengan sebelah sini yang disini berlawanan dengan yang ini seperti itu ya teman-teman ada kodenya nanti di bagian bawah ini kalian ingat-ingat misalnya A2 nya di bagian mana kemudian B2 nya di bagian mana itu yang perlu kalian ingat supaya tidak terjadi tertukar yang menyebabkan error saat diperbankan nanti oke kita lanjut untuk buka pola pelan selamat menikmati 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 bagian kaki atau bagian lengannya yang dimana disini saya sudah persiapkan untuk penggantinya Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati